50 tahun lebih kita kelihatannya Bu, tapi beliau ini masih produktif dan masak yang mudah kalah dengan ibu ini. Dia masih aktif membuat produk kacina bagian berapa dengan penganan warga adalah dapur tanah, ibu-ibu yang menyesiakan ya. Ini belum dibakar, masih dalam proses finishing atau menghaluskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aryan Channel. Kita berjumpa kembali kali ini, oh iya sebelumnya saya menyampaikan dalam suasana Idul Petri ini, mohon maaf lahir dan batin ya. Saat ini Aryan Channel berada di Desa Sepuluh Modern, bersama warga Desa Sepuluh Modern, memberikan informasi ada apa di Desa Sepuluh Modern. Ya boleh diperkenalkan dengan siapa ini? Nama saya Andi. Andi, asli warga Desa Sepuluh Modern. Banyak hal, nanti Matandi akan memberikan informasi-informasi yang akan kita gali lagi. Terutama saat ini kita berada di salah satu perajin gerabah yang masih bertahan hingga sekarang, yaitu dapur tanah. Nah dapur tanah ini, walaupun di era modern, tetapi masih banyak yang dibutuhkan. Pasti banyak warga yang membutuhkan karena, ya mungkin, bukan mungkin ya, karena memang penggunaan dapur tanah ini merupakan tradisi yang tidak bisa ditinggalkan. Dan memasak dengan dapur tanah mempunyai kita rasa yang terbeda dengan dapur-dapur modern. Baik, untuk lebih lanjutnya, kita akan mencari informasi lebih dalam aktivitas di dapur UKM Gerabah, dapur tanah. Baik, ya sahabat tarian channel, kita lanjut. Ya sahabat tarian channel, kita coba melihat bahan baku yang digunakan untuk membuat gerabah atau dapur tanah. Isilah orang atau agar sebutuh, dan ini adalah abu, abu, pembakar, abu, pembakar lagi, abu. Oh iya, oh jadi menggunakan sekam ya, sekam, dan tanah liat. Ini tanah liat yang sudah disarik, yang sudah diadu. Ya, dan ternyata sahabat tarian channel, pembakar gerabah atau dapur tanah ini, selain menggunakan tanah liat, juga menggunakan abu gerabah. Sabu gerabah ya, dan ini adalah bahan baku, termasuk di sana ada sabu kelapa untuk pembakaran, dan ini bahan baku yang digunakan. Inilah proses tahapan yang, ya, dan tahapannya ini adalah lumpur, Atau tanah liat yang disairkan terlebih dahulu, agar kotoran tidak ikut dalam adonan bahan baku gerabah, terlebih dahulu disaring ya. Nah, kemudian abu dari gabah itu diayak, ya. Nah, ini tanah yang siap di, tanah liat yang disairkan dulu ya. Nah, dan abu gerabahnya pun di sana, perlu diayak terlebih dahulu. Seperti ini ya, kita lihat. Nah, jadi, untuk menghasilkan gerabah atau dapur tanah yang berkualitas, Tentunya, dibutuhkan bahan baku yang berkualitas juga, Dengan menyortir bahan baku itu agar tidak, sampah-sampah tidak terikut, ya. Seperti ini, sahabat-sampah. Baik, nanti kita coba secara detail lagi, melihat aktivitas itu. Ini lingkungan, aktivitas pembuatan dapur tanah ya, sahabat Aranjanal. Ini adalah kerajinan gerabah, dan bahan bakunya dari tanah liat setempat. Nah, sebelum dicetak, rupanya ada proses perlendaman menggunakan air ya, Dan diayak dulu setunya, untuk mendapatkan tanah liat yang berkualitas. Dan setelah disaring ya, baru dicetak seperti ini. Sudah kering, baru dilepas, sudah kering, inilah hasil dari kering. Kemudian ini nanti dibakar dulu ya, baru dilubangi, dilubangi, diukir. Nah, dan di sana kita lihat, tuh, ya ada yang sedang mengukir, istilahnya, atau membentuk. Dan seperti ini. Dan, ibu-ibu yang mengisiakannya. Nah, ini belum dibakar, masih dalam proses finishing, atau menghaluskan. Jadi tetap belum dibakar. Kalau untuk ukuran yang besar ini, berapa harganya, Pak? Rp. 200. Rp. 200. Ini, Pak, Pak, coba-cobanya. Rp. 200. Nanti mulangnya ada ano, kebawak, beli lukarnya. Ya, sahabat terang, ini kita coba membeli satu produk ya. Dan, ialah lingkungan, aktivitas, produksi, dapur tanah, atau istilah kereginan adalah kereginan gerabah. Nah, khusus membuat dapur dengan menggunakan kayu atau arang. Sahabat Taren Channel, sebelum dapur tanah ini dibentuk ya, ternyata dilakukan pemanasan terlebih dahulu sebagai bahan baku dalam bentuk kotak ya. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana proses pembentukannya, sehingga bisa menjadi dapur tanah seperti ini. Nah, setelah dibakar, dan rupanya waktu pembakaran ini menjadi bahan utama untuk membentuk dapur tanah ini. Nah, istilahnya adalah diukir. Seperti ini. Dan walaupun ibu yang isiannya sudah 50 tahun lebih kita tegaknya punya buah. Tapi, beliau ini masih produktif dan masak yang sudah kalah di sana ibu ini. Beliau masih aktif, membuat produk-produk. Nah, ini adalah bahan baku yang siap dipasarkan. Dan saya pesan satu nanti, Pak, untuk saya bawa pulang. Nah, ini untuk bahan baku menggunakan arang ya. Ini sahabat arang channel ya. Salah satu pembuatan untuk dapur tanah, itulah warga Teguru. Dapur tanah ini khusus untuk bakar-bakaran ya. Nah, ya. Pak, berapa macam kita polakan ini dapur? Oh, ada tiga macam ya? Iya. Tiga macam itu harganya masing-masing berapa? Tiga macam itu harganya masing-masing berapa? Ya, terus? Tiga macam itu harganya masing-masing berapa? Oh ya, ada tiga macam ya. Jadi, tergantung ukuran dan besar dari dapur tanah ini. Ya, begitulah itulah warga setempat menamakan produk dari gerabah ini, yaitu dapur tanah. Terima kasih telah menonton!